bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama admin rts di rts video kali ini kita akan membahas mengenai belajar software sketchup dari 0 part 2 pengenalan dasar jadi untuk yang di part 1 nya rekan-rekan bisa cari di video channel ini nanti disana sudah dijelaskan untuk part 1 nya oke langsung saja kita buka untuk sketchup nya nah ini adalah bentuk dari sketchup ya kemarin kita sudah belajar di part 1 yang akan kita lakukan disini adalah untuk pengenalan dasar ya dimana disini kita mulai dari untuk kursor jadi kita untuk meng-zoom in kita klik kursor nya keluar nah ini adalah meng-zoom in ya ini sama seperti kayak di otoknya untuk zoom out kita untuk tarik roll nya itu ke dalam nah begini zoom in zoom out oke terus kemudian yang selanjutnya adalah kita untuk orbit jadi kita akan meng-orbit gambar ini ya jadi caranya adalah klik daripada roll nya terus kita bisa geser klik tahan dan geser ya caranya adalah klik tahan terus bisa digeserkan ya nah seperti ini ini adalah untuk orbit oke ataupun mungkin kalau rekan-rekan yang tidak mau seperti itu bisa klik disini nah ini adalah untuk orbit caranya ini adalah klik kiri tahan nah kita bisa meng-orbitkan kalau untuk keluarnya kita klik saja escape nah oke selanjutnya kita bisa dilihat di sisi kanan ulangi di sisi kiri terus kemudian di atas juga ini memang hampir sama namun yang terpenting disini ini adalah ini kita bisa lihat dari atas disini ya ini adalah membuat komponen nanti kita mungkin di bisa diparsan dutnya ini adalah paint bucket atau mungkin kalau di otokat dan sebagainya mungkin kita mengucapannya adalah material rekan-rekan ya kita bisa klik disini namakan akan keluar seperti ini namun kalau kita enggak perlu repot-repot caranya kalau kita enggak mau repot-repot ya kita bisa klik saja B huruf B bucket akan muncul secara otomatis untuk mengeluarkannya kita klik saja spasi nah seperti itu oke kita klik B nah kita klik spasi kita keluarkan saja ini untuk komponen ibaratnya untuk material-material selanjutnya ada ada erase ini erase sudah jelas ya untuk menghapus nah seperti ini kita undo menghapus seperti itu terus kemudian disini ada line yang gambar pensil atau mungkin rekan-rekan bisa membuatnya membuatnya atau menulisnya menekan huruf L saja nah seperti ini caranya kita klik terus kita geser oke kalau seperti ini otomatis itu sudah lurus sesuai sumbu eksisnya ya nah warna-warna ini sudah lurus ini juga sudah lurus bagaimana kalau kita mau kalau mungkin di otokatkan kita klik F8 yang ortoknya tapi kalau disini kita caranya klik terus kita bisa klik tanda misal ke atas kita bisa klik tanda panah pada keyboard yang ke atas ke samping terus ke samping kiri seperti ini kita bisa bisa disesuaikan ya ini untuk ke bawah kita mainnya di adalah di yang di ada di keyboardnya kanan kiri atas bawah terus kemudian kita bisa klik enter ulangi kita bisa klik enter juga bisa spasi juga juga bisa ya kan-kan ya tapi lebih ke spasi bukan enter sorry terus kemudiannya ada freehand itu adalah garis yang memang tidak beraturan freehand kita bisa klik seperti ini nah ini freehand kita kalau mau menghapus kita klik saja E di erase nah kita klik saja semuanya ini enggak orang kurang bisa ini kadang-kadang ya aduh satu-satu ngapusnya enggak mau semua enggak mau semua aduh sini oke enggak papa kali ini cepat ini langsung klik delete nah gitu ya jadi untuk secara dasarnya kita bisa sedikit belajar kemudian disini juga ada rectangle nah ini rectangle adalah membuat persegi panjang persegi kubu dan lain sepertinya sorry untuk R kita lebih cepatnya rectangle kita klik saja pada keyboard huruf R nah akan muncul seperti ini nah terus untuk menaikan dan menaikan pada atas kita klik saja pull nah push atau pull kita bisa klik pada keyboard ini kita tarik ke atas atau ke bawah atau mungkin kita bisa menekan huruf P nah nah sudah ketemu ya nah seperti ini kita bisa delete samping juga huruf P nah seperti ini sangat mudah sekali sudah selesai sudah selesai kita klik spasi nah itu ya sudah rotate rectangle tembusnya ada circle kita bisa klik seperti ini lingkaran membuat lingkaran ataupun mungkin kita bisa tekan huruf C nah seperti ini kita klik P kita pull ke atas atau ke bawah bisa ya sangat mudah sekali rekan-rekan ya sekiranya untuk toolbar-turbar ini jangan ibaratnya jangan takut mencoba dicoba-coba saja ini ada move atau rekan-rekan bisa klik M move nah seperti ini kita melihat untuk di part 2 ini ke fungsi-fungsinya kalau mungkin sudah nanti tahu fungsinya nanti kita bisa membuat untuk mungkin membuat komponen dan sebagainya di part selanjutnya ini sangat mudah sekali rekan-rekan ya ini ada rotate juga nah kita bisa rotasi ya seperti ini kenapa kita seperti ini karena memang objeknya tidak terpilih semua nah kita rotate nah kalau objeknya kita pilih semua dia mau bergerak semua itu ya sangat mudah sekali jadi kalau kita posisi seperti ini misal nah move kita klik spasi untuk menghilangkan kembali ke semula terus kemudian mau mengukur untuk misal kita mau mencari ininya ibaratnya panjangnya rekan-rekan ya kita bisa di diameternya disini ya sudah ketemu kita bisa ketemu ketemunya adalah 1,59 meter secara caranya kita bisa klik huruf tombol T ya atau pada pada keyboard juga bisa T tab nah kita tarik saja ketemu nah tadi sudah kelihatan ya nah oke saya kira seperti itu untuk di part 2 ini nanti kita sekiranya kalau memang pengenalan dasar ini kurang kita juga bisa sambung lagi di part 3 ya intinya nanti kita akan berlanjut gitu rekan-rekan ya semoga juga bermanfaat untuk pembahasan kali ini yang sedikit sederhana untuk memang sangat pemula ya semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua terima kasih dan salam sipil terima kasih